Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin Dessert Box Milk Bar Yang bahan-bahannya tuh sudah pasti ada Di dapur kamu, mudah Cara bikinnya, dan yang pasti Ini lebih ekonomis daripada Beli di luar kan ya, sebelum memulai Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Untuk kamu yang penasaran, aku pakai bahan apa aja Dan bagaimana cara membuatnya Simak terus videonya sampai akhir Keep on watching Jadi, untuk bahan apa aja yang aku pakai Semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang Atau kamu bisa capture layar handphone kamu Bagi kamu yang terlambat untuk capture Aku juga sudah tulis ulang Semua bahan atau resepnya Di kolom deskripsi di bawah Jadi yang pertama Disini aku siapkan Baul steak mixernya, kemudian Masukkan 3 butir telur Setelah itu Campurkan dengan gula pasir Lalu jangan lupa untuk Tambahkan SP atau pengemulsi Kemudian mixer Hingga dia mengembang Putih, kental, dan berjecat Kurang lebih aku mixer Selama 7 menit Dengan diawali dengan speed rendah Kemudian di speed tinggi Setelah dia putih Dan berjejak Atau meninggalkan jejak Kemudian matikan mixer Jadi disini aku turunkan dulu Lalu aku aduk-aduk manual Karena takutnya nanti dia akan Mengendap di bawah Atau ada bahan yang tidak ikut Tercampur saat di mixer tadi Setelah diaduk manual Seperti ini Kemudian disini aku mulai Saring untuk bahan kering Diawali dari tepung terigu Untuk takarannya Kamu bisa lihat di kolom deskripsi Di bawah ya Kemudian masukkan garam Baking powder Tepung maizena Dan susu bubuk Setelah itu ayak Hingga semua bahan habis Lalu aduk manual Jadi aduknya disini tuh Aduk balik ya bun Sampai dia tercampur aja Jangan terlalu lama Karena nanti takutnya Dia akan over mix Setelah tercampur Kemudian masukkan Mentega atau margarin Yang sudah dilelehkan Lalu tambahkan juga Ekstrak vanila Karena disini gak ada Aku ganti dengan pasta vanila Kemudian aduk-aduk lagi Hingga semuanya tercampur Jadi ini aduknya Hanya sampai semua tercampur aja Jangan terlalu lama Setelah tercampur Semuanya Kemudian disini Aku siapkan loyang Yang sudah dialasi Dengan baking paper Kemudian tuang Di atas loyang Dan ratakan Ke semua sisinya Jangan lupa juga Untuk memanaskan Kukusan Sampai airnya mendidih ya Setelah diratakan Ke semua sisi Kemudian aku aduk lagi Dengan spatula Kamu juga bisa aduk Pakai tusuk sate ya Jadi tujuannya disini Agar udara yang ada Di dalam cakenya ini Atau adonannya ini Dia akan hilang Kemudian aku Hentak-hentakan Kurang lebih 3-4 kali Lalu masukkan Ke dalam kukusan Yang sudah panas Atau sudah mendidih airnya Kemudian kukus Selama 25 menit Dan gunakan Api sedang aja Kemudian Sambil menunggu Disini aku mulai bikin Untuk whipped creamnya Whipped cream ini Bisa pakai Whipped cream bubuk Yang dicampur Dengan air dingin Atau Kalau disana Susah untuk Nyari whipped cream Kamu bisa bikin Whipped cream homemade Kamu bisa lihat Di video aku sebelum-sebelumnya Atau Aku akan tulis juga Di kolom deskripsi Di bawah Setelah itu Masukkan Whipped cream Ke dalam piping bag Atau plastik segitiga Kemudian simpan Di lemari es Setelah itu Untuk bikin milk budnya Disini aku pakai Creamer Jadi biar lebih creamy Aku pakai creamer Disini ya bun Kurang lebih Aku pakai Tiga sendok makan Kemudian Aku tambahkan Dengan susu cair Kamu bisa pakai Susu hangat Yang dihangatkan Sebentar aja Tujuannya tuh Agar creamernya ini Lebih mudah Saat diaduk Tapi disini Aku pakai susu Dengan sungguh ruang biasa Kemudian Masukkan Kental manis Lalu aduk-aduk Disini aku Aduknya pakai sendok Kemudian Aku beralih Ke pengocok telur Nih bun Jadi Ini aku beli Di Shopee Kamu bisa lihat Linknya Aku belinya Dimana Di kolom deskripsi Di bawah juga ya Setelah itu Hingga semuanya Tercampur Kemudian Sisihkan Dan simpan Di lemari es Dan Setelah 25 menit Kemudian Ini juga sudah Mulai matang Untuk sponge kicknya Dan juga sudah siap Untuk dipotong-potong Sesuai dengan Ukuran box Desertnya Jadi sebelumnya Ini aku udah ukur ya bun Untuk dessert boxnya Ini aku pakai box Yang ukuran 10x10 Kemudian tinggal Kemudian tinggal potong-potong aja Seperti ini Setelah itu Aku siapkan boxnya Lalu aku taruh Sponge kicknya Di dalam ini Kemudian tekan-tekan Sampai ke dasar Setelah itu Tekan-tekan juga Atau tusuk Dengan garpu Untuk semua sisinya Jadi semua permukaan Harus sudah ditusuk Dengan garpu Sampai ke bawah ya bun Sampai ke dasarnya Setelah itu Siram dengan Bahan susu Dan krimer tadi Sampai dia meresap Seperti ini Lalu kita mulai Timpa dengan Whip creamnya Setelah ditimpa Dengan whip cream Kemudian disini Aku parut keju Di atasnya Untuk banyaknya Atau ketebalan keju ini Sesuaikan dengan Selera masing-masing ya Jadi disini Aku mulai tutup Semua permukaan Whip cream Dengan keju parut Kemudian untuk topping Ini juga opsional Sesuaikan selera masing-masing Aku pakai Biskuit lotus biscoff Kamu juga bisa pakai regal Kemudian tutup boxnya Dan usahakan Setelah selesai semuanya ini Simpan dulu di lemari es ya bun Sampai dingin Nah untuk penyajiannya Setelah dingin Kita siram dulu Dengan milk bud Yang tadi kita udah raci Dan siap disajikan Jadi ini tuh rasanya Perpaduan antara Spong cakenya itu Yang moist Kemudian ditambah Dengan susu Dan kental manis Yang manisnya Pas banget lah Pokoknya cocok Dan yang pasti Nyes banget rasanya Dalam satu resep ini Aku bisa hasilkan Dua box Dengan ukuran 500 ml Dan satu mica Dengan ukuran 350 ml Gampang kan Cara bikinnya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk selalu Dukung aku Dengan cara klik tombol subscribe Like postingan ini Dan juga share resep ini Ke semua medsos kamu Sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya Dari aku Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax